Dari blok pacar oleh proses pemilu yang disitu ada untuk oleh suatu ada tiga tahapan untuk DPR, Presiden, dan kita ada Bupatik Bernung. Jadi yang dari proses demokrasi ini yang dulu itu adalah G-Level. Mungkin sedikit bisa menceritakan bagaimana pencalonan diri Puang. Karena saya dengar Puang tidak memilih partai. Apakah namanya itu? Partai Putih? Apa? Independen. Independen Puang ya. Jadi begini, ini kan 2 blok pacar oleh proses pemilu yang disitu ada untuk legislatif ada tiga tahapan untuk DPR, Presiden, dan kita ada Bupatik Bernung. Jadi yang dari proses demokrasi ini yang dulu itu adalah G-Level. Kodang Pilpres, kemudian Pilkada, Bupatik Bernung. Jadi terkini semua warga-warga itu dalam proses demokrasi. Saya sekarang ini masih sebagai anggota DPR kompensi separat dari Bupat. Setelah ini di interi partai telah kita, seperti itu bahwa saya, ketua DPD saya, disesua di Duka, mengarahkan saya ke DPD RI. Jadi tidak lagi memasuk jadi caleg untuk diperkortensi subat. Jadi saya ke DPD RI. Nanti itulah, saya selalu fokus sekarang itu, bagaimana upaya terkait dengan ikut kita di proses demokrasi ini, dipilih DPD RI. Dapat saya tindak lanjuti dan tentu saja perencanaan apa yang saya lakukan supaya harapan kita ini bisa sukses di nanti dipilih, nanti akan datang. 2024-2014. Jadi untuk itulah, tentunya saya ini sudah keluar dari pengurusan, dan kalau BPD itu tidak ada PAW. Semua bisa berjalan, karena itu ketentuannya. Jadi sekarang ini, mulailah saya melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan seperti apa masyarakat yang bisa mendukung kita. Kita mau dipilih dalam proses pemilu nanti, yaitu dipilih yang akan datang. Jadi semoga kita berhasil, dan Alhamdulillah, ya saudara-saudara yang ada di sini, datang merapat ke saya untuk memberikan masukan-masukan informasi kepada saya, terhadap menurut saya itu ada calon, DPR Kabupaten cuma dua kecamatan, talu provinsi di Kabupatennya. Kalau saya anak Kabupaten, suara yang seharus mendulang, sehingga ada perwakil ada yang mendukung ke saya, yang Kabupaten saya, Dapil Sulbar untuk DPD RI yang akan datang. Jadi semoga, apa namanya Allah SWT memberikan saya, apa namanya, restu untuk bisa bisa lolos di pemilih akan datang, terpilih akan datang di 2042, seperti itu. Dapil apa saja, Pong, yang kita anuh sekarang? Dapil Sulbar saya, Dapil Sulbar, ya. Ya, enang Kabupatennya itu, Maja ini, Polma, Mamasa, Mamuju, Matim, Pasangkayu. Oh, gitu, Pong, ya. Oke, terima kasih banyak, Pong.